Hai orientasi ini dia akan ke rantai-rantai dia kan panjang tangannya biar tersentuh sampai level bawah dari rantai-rantai ini kader yang kita undangin nanti berkewajiban untuk menyampaikan dan mengeditasi dan sekaligus juga sebagai pioner pioner penderak dari apa yang kita harapkan yaitu mencegah tanten pemekanan berikutnya kamu pemberian makanan yang lebih kepentingan edukasi peruntungan di masyarakat diimporasi bagaimana untuk memberikan makanan yang baik untuk anaknya yang tepat gitu akhirnya jangan sampai sejak ibu hamil, tidak ada, tidak ada aja ya, tidak ibu hamil sampai berdekat di kamil karena kan kalau sedikit berikan anak-anak, selama ibu benda itu semakin usia berkaitan terus kita ini jangan lupa memangkul itu ini kan kegiatan korepasi penggunaan, jadi kita tetap orang-orang untuk bincang dan sekaligusnya dan kita tetap orang-orang untuk bincang dan sekaligusnya semua masyarakat ini berjaga kapal tentang penjagaan stunting, jadi tidak mendukung pengetahuan stunting bukan hanya tukis dengan kesempatan saja tapi tukis semua masyarakat, penggunaan sektor, sekaligusnya harus mendukung untuk penjagaan stunting sehingga nanti Kabupaten Kudus di tahun 2024 bisa turun menjadi penjagaan seperti harapan penjagaan jumlah list jadi tadi poin-poinnya mengenai yang pertama yaitu kalau makanan emas standar makanan emas kayak gini yaitu ada IMG kemudian as eksklusif PMTA kemudian juga juga dengan penggunaan asis selama 3 tahun untuk PMTA nya sendiri kalau ada penggunaan yaitu meraihkan bayi usia 6-19 bulan makannya seperti apa kemudian bayi usia kemudian bayi usia 9-20 bulan itu makannya seperti apa kemudian untuk yang 2-24 bulan jadi pada saat nanti ibu-ibu memberikan makanan kebayinnya itu gak salah jadi mulai dari kalau kita sebut overajutek umur frekuensi kemudian jumlahnya pokok sama teksturnya itu harus disesuaikan jadi anak-anak tahapannya kan memang harus menyesuaikan tahapan umurnya ya mulai dari 6 bulan teksturnya harus saling kemudian berlanjut ke usia 9 bulan kita beri cinca kemudian berlanjut ke usia 1 tahun kita kenalkan berlanjut ke usia 2 jadi memang ada tahapan-tahapannya dan tahapan-tahapan itu tentu saja bermanfaat untuk perkembangan perkembangan apa perkembangan bayi itu mulai bisa menelan untuk makanan bandar yang dulunya cahit menjadi makanan saring kemudian bisa menelan kemudian perkembangan musik jadi semua tahapan-tahapan sangat membantu perkembangan untuk berita dan pencegahan starting yang sudah dipakai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih